selamat menikmati bertemu kembali dengan saya di channel Rijaldi Aldi kali ini saya akan mempresentasikan atau mendownload tentang suatu aplikasi yang lagi heboh saat ini yaitu aplikasi aplikasi Zoom Cloud Meeting dimana aplikasi ini sangat berguna untuk kita yang tidak bisa bertemu secara langsung untuk mengadakan suatu pertemuan dikarenakan kondisi-kondisi darurat seperti saat ini sehingga aplikasi Zoom ini sangat berguna untuk yang bekerja di rumah work from home atau untuk dosen atau guru untuk mengadakan atau mengasih materi kepada mahasiswa atau siswanya atau siswanya aplikasi Zoom adalah aplikasi yang sangat mudah siapa saja bisa mendownload baik di PC atau laptop maupun di HP Android sehingga dengan mudah kita bisa mengadakan suatu meeting atau pertemuan dikarenakan ada kondisi yang tidak dapat bertemu secara langsung baik sahabat-sahabat YouTube kita langsung saja mendownload aplikasi Zoom kali ini saya akan memperagakan cara mendownload aplikasi Zoom pada PC atau personal komputer atau laptop sahabat-sahabat sekalian langsung saja baik sahabat-sahabat sekalian pertama-tama kita harus memastikan koneksi internet kita adalah dengan sinyal yang kuat atau bagus sehingga tidak akan mengganggu kita pada saat pelaksanaan download aplikasi Zoom baik disini kita masuk saja ke Google Chrome kemudian kita ketikan saja download Zoom for PC for PC nah disini ada beberapa pilihan kita langsung saja pakai yang di atas sini download center zoom zoom ini sudah ada ini zoom client for meeting versi 4.6 12 langsung saja kita download download save nah ini sahabat download nya sedang berlangsung setelah selesai langsung kita buka saja tampilkan nah disini ya langsung kita klik kanan run run as run as langsung disini kita run ya oke current use kita klik ok ini ada gangguan sedikit kita coba lagi run nah ini sedang kita tunggu saja sebentar nah ini lagi dia menginstall zoom kita tunggu oke sudah tampilannya seperti apa kita lihat nah ini tampilannya kalau kita berfungsi sebagai host langsung kita sign in dulu tapi kalau kita sebagai partisipan atau yang ikut dalam persetemuan kita langsung ke join meeting ya baik kita sign in dulu untuk untuk sign in ini kita bisa memakai sign in with google atau sign in with facebook disini saya akan mencoba ke sign in with google dia dia biasanya langsung masuk ke akun nah yang perlu sahabat sahabat lakukan sebelum kita mendownload zoom adalah kita siapkan akun kita sehingga nanti kalau dia ada pemilihan ke google kita bisa mengklik di akun yang kita sudah siapkan atau kalau kita punya facebook bisa langsung kita ke facebook disini saya akan ke akun saya sign in ke akun saya ini ada bacaan do nothing sama launch application kita pilih aja launch application nah ini sahabat sahabat tampilannya bahwa aplikasi zoom sudah berhasil kita download disini ada new meeting join schedule dan share screen nah ini kalau yang new meeting ini kita berfungsi sebagai host atau pimpinan dari suatu rapat dan kita mengundang partisipan atau peserta yang lain baik coba kita buka new meeting nah ini new meeting ada tampilan join audio suara kita klik saja ini sudah berhasil kita sudah menggunakan audio dari PC atau laptop kita ini kalau suara yang tidak mau masuk kita mute ya stop video ini ada beberapa pilihan mute ini untuk tampilan video ini security untuk keamanan nah ini untuk pengaturan partisipan atau pesertanya ini untuk chat dan ini adalah untuk share screen untuk berbagi informasi atau berbagi presentasi apa yang sudah kita utarakan baik coba kita akan mengadakan pertemuan contohnya saja baik kemudian disini ada tampilan automatically join audio by computer when joining a meeting jadi audionya secara otomatis bisa terhubung kita klik saja join with computer audio nah ini sudah masuk kemudian di hp android sudah kita download aplikasi zoom nya ya pada prinsipnya sama saja mendownload nya seperti pada pc atau laptop tadi disini saya sudah mendownload aplikasi zoom untuk hp android kita klik saja kita klik karena kita sebagai partisipan kita klik join nah disini kita harus memasukkan meeting id ya untuk memasukkan meeting id host atau pinan dari rapat itu terlebih dahulu harus sudah memberitahukan kepada peserta tentang nomor id nya meeting id nya bisa kita lihat disini tampilannya nah itu meeting id nya kita masukkan saja meeting id nya disini ini 793 00 97 13 45 klik join meeting kita tunggu nah kemudian ada lagi tampilan please enter your meeting password kita masukkan password password nya pun sudah tersedia disini ya nah ini kita masukkan password nya kita masukkan password nya 3 password nya 3 L C W E Q W E Q lagi kecil kita hubungkan nah disini ada tampilannya kita klik join with video kita disuruh menunggu please wait the meeting host will let you in soon ya kita harus menunggu sebentar sebab host nya akan mengklik admit atau mengizinkan kalau kita bisa terhubung jadi harus diizinkan dulu dari host nya ini kita klik saja admit tunggu sebentar supaya bisa terkonek nah itu ini call via device audio kita hubungkan suaranya nah sudah masuk suaranya supaya suaranya tidak berisik mid nya kita non aktifkan halo nah ya begitu sahabat-sahabat youtube dengan ini sudah bisa kita pergunakan ya ini yang partisipan ini yang host nya ini bisa kita klik nah nah ini yang partisipan jadi disini nanti menyusul partisipan partisipan yang lain ya oke sahabat youtube itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat youtube sekalian saya akhiri wassalamualaikum walahmatullahi wabarakatuh tidak berita yang segera segera yang tersi kek